Saat MIUI 13 keluar hampir setahun yang lalu, bocoran fitur penerusnya yaitu MIUI 14 mulai berdatangan. Mungkin versi MIUI 13.5 udah muncul ya, tapi di sini Xiaomi dihebohkan dengan bocornya versi MIUI 14. Seperti yang kita tahu di MIUI 12 dan MIUI 13 itu nggak ada perbedaan tampilan yang signifikan. Dan sekarang sepertinya di MIUI 14 ini perombakan besar terjadi. Lewat website Xiaomi MIUI, bocoran MIUI 14 itu diperlihatkan. MIUI 14 sendiri adalah antarmuka MIUI baru dengan peningkatan dari segi fungsi dan aplikasi sistem yang diperbarui. Perlu dicatat bahwa banyak aplikasi telah didesain ulang dan dibuat lebih sederhana. Harus dikatakan bahwa antarmuka MIUI 14 ini membuat animasi sistem lebih lancar, membuat beberapa perubahan desain dan fungsional dalam aplikasi catatan, kamera, pesan, dan yang lainnya. Bocoran pertama MIUI 14 ditemukan dalam gambar bocoran Xiaomi 13 Pro. Foto yang bocor menunjukkan UI yang persis sama dengan MIUI 13. Kita melihat ada tulisan MIUI 14 0818.001 beta di dalam pengaturannya. Jadi kemungkinan untuk Xiaomi 13 Pro akan menjadi HP dengan MIUI 14 pertama. Nah, fitur baru apa aja yang akan ditambahkan di MIUI 14? Kita simak sama-sama ya. Yang pertama aplikasi perekaman suara yang didesain ulang, lebih fresh dari sebelumnya. Terus hapus teks dari widget yang ditambahkan ke MIUI Launcher. Jadi nggak terlihat lagi nama aplikasi atau teks di bawah icon aplikasinya ya. Lanjut mode ringan atau mode light ditambahkan ke bagian layar beranda MIUI Launcher. Ini biasanya yang HP Xiaomi atau pokoknya kentang kalian udah bisa pakai versi yang light ini ya. Jadi kalau yang handphone Xiaomi sejutaan, ini udah bisa nih pakai yang versi light. Lanjut ada icon volte berubah. Icon volte digambungkan menjadi satu kotak meskipun kalian menggunakan dua SIM. Lanjut gaya pusat kontrol lama akan dihapus ya. Yang nantinya kalian udah tidak bisa pilih untuk tampilan pusat kontrol yang lama. Jadi sudah pakai yang baru semuanya. Terus ada Android 13 media player ditambahkan tampilannya jadi lebih fresh. Lanjut aplikasi kompas yang didesain ulang. Terus ada aplikasi kalkulator MIUI didesain ulang juga. Terus ada aplikasi galeri MIUI akan menjadi aplikasi yang dapat dihapus. Terus mungkin bisa pakai aplikasi Google Photo yang lebih ringan. Terus ada versi aplikasi dari aplikasi pesannya diperbarui ke MIUI 14. Lanjut ada app fault telah diperbarui ke UI yang terbaru. Terus ada tampilan UI aplikasi jam di MIUI yang diperbarui juga. Jadi lebih fresh juga. Terus kita juga bisa menambahkan kemampuan untuk menonaktifkan pemberitahuan permainan langsung dari panel pemberitahuan. Yang dimana saat ini kita masih bisa merubah-rubah pemberitahuan. Kayak bisa kita izinkan, bisa kita tidak izinkan. Dan di MIUI 14 udah bisa permanen dinonaktifkan. Terus ada penambahan fitur kenali teks pada gambar di galeri ya. Ini bagus sih jadi hal baru buat aplikasi galeri nanti. Lanjut ada penambahan fitur untuk galeri MIUI pada fitur memori hari ini. Yang ada toggle-toggle yang baru. Terus ada perlindungan anti penipuan di MIUI. Lanjut ada pop-up perizinan yang didesain ulang. Terus icon menu widget yang baru. Lanjut ada penambahan kartu tambahan perangkat cerdas. Terus ada tombol penginstalan aplikasi yang didesain ulang. Lanjut ada menu pengaturan peluncuran yang didesain ulang juga. Terus yang terakhir ada ekstensi memori juga ditampilkan dalam status memori. Tapi ini tampilannya yang terbaru di MIUI 14. Dan di website Xiaomi UI juga ditunjukkan juga untuk device apa saja yang tidak mendukung MIUI 14. Dan berikut ini HP Xiaomi atau Poco yang nggak masuk daftar yang bisa update ke MIUI 14. Kita lihat di sini diantaranya ada MIUI 9 series itu sudah nggak bisa ke MIUI 14. MIUI 9T series juga. MIUI CC9 juga yang series semuanya juga nggak bisa. Redmi K20 series kayak Pro, Pro Premium itu udah nggak bisa. Redmi 10X series itu juga nggak bisa. Dan Redmi Note 9 series nih. Redmi Note 9 biasa yang Pro, yang Pro Max itu nggak bisa. Udah nggak bisa update ke MIUI 14 lagi. Sangat disayangkan ya. Terus ada Redmi Note 8, 8T sama Redmi Note 8 Pro juga udah nggak bisa. Buat kalian yang punya Redmi 9 series, 9A, 9T, 9C, 9I juga udah nggak bisa update ke MIUI 14. Poco M2 juga udah nggak bisa. Xiaomi Mi Note 10 Lite nggak bisa juga. Poco C3 juga nggak bisa juga ke MIUI 14. Dan MIUI 14 perangkat yang memenuhi syarat dan bisa di HP Xiaomi dan Poco yang bisa merasakan MIUI 14 terbaru adalah Xiaomi 13 series. Baik yang Pro atau yang biasa, Xiaomi 12, Xiaomi 12 series semuanya masih bisa dapet. 12T Pro juga, Xiaomi 11 series juga semua masih dapet. Mi 11 Lite masih dapet. Terus di sini diantaranya ada lagi Mi 11 Ultra, Mi 11 Pro, itu masih dapet. Mi 10 juga masih bisa dapet di sini. Mi 10 Lite juga masih bisa dapet ke Xiaomi MIUI 14. Xiaomi Pad 5 juga masih dapet ke MIUI 14. Redmi Note 11 series masih bisa dapet. Redmi Note 10 series juga masih bisa dapet. Redmi K50 Pro, Redmi K50 series ya masih bisa dapet. Yang K40 juga masih bisa dapet. K30 juga masih bisa dapet. Redmi 10 series, 10C, 10A masih bisa. 10 5G, Redmi 9T ya itu masih dapet. Redmi Note 11 series masih bisa dapet. Terus di jajaran handphone Poco-nya ada Poco M3, M4 series, X4, X3 juga masih bisa dapet. F4, F3, F3 GT masih bisa dapet. C40 juga masih bisa dapet. Lanjut tanggal rilis MiUI 14 diharapkan akan diperkenalkan dengan peluncurannya Xiaomi 13. Ya antara bulan November atau Desember tahun ini. Nah bagi kalian yang mau merasakan MiUI 14 Free Builds atau apa istilahnya ya, yang dapet duluan lah. Yang secara belum resmi masih beta, public beta ya. Kalian dapat mengunduh MiUI 14 Beta menggunakan aplikasi MIUI Downloader. Tapi MiUI Downloader kalian harus udah mendukung yang MiUI Beta ya. Yang versinya 22.7.8. Dengan cara kalian buka aja aplikasi pengunduhan MiUI. Terus lalu ke pilihan temukan model perangkat Anda dan masukkan. Lalu ke temukan dan unduh versi beta terbaru jika tersedia ya. Atau bisa kalian langsung lihat websitenya udah gue sertakan di deskripsi pada video gue kali ini. Yaudah mungkin sekian dulu aja video dari gue tentang MiUI 14 Update ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Venga pamit. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!